Terima kasih. Awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Trambu Dirlin yang sudah berdoa buat kita. Oke. Nah, saya akan share screen dulu untuk topik materi kita hari ini. Oke. Ini kelihatan di tempat kalian? Umbu Agus, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi untuk hari ini kita akan sedikit belajar tentang bidang rekayasa genetik. Oke. Jadi ini sebenarnya cukup jujur sedikit sulit buat saya. Karena saya di bidang tumbuhan, di bidang hormon. Jadi tidak terlalu banyak mempelajari tentang rekayasa genetik. Nah, berhubung kalau di kampus-kampus lain kan kita team teaching. Berhubung di kampus kita tidak bisa adakan team teaching. Jadi dituntut seorang dosen harus dituntut jadi menguasai beberapa bidang ilmu biologi. Seperti itu. Jadi memang itu di satu sisi kita butuh belajar banyak untuk berbagai bidang yang mencakup bidang biologi. Saya jujur sama kalian, saya bukan di bidang genetik. Nah, karena hari ini ada satu topik yaitu tentang bioentreprenership di bidang rekayasa genetik. Saya harus belajar lagi. Ini kurang lebih saya persiapkan seminggu yang lalu untuk belajar tentang genetik. Jadi harapan saya apa yang saya bisa bagikan hari ini, kita bisa belajar sama-sama. Karena memang saya bukan basic di bidang rekayasa atau di rekayasa genetik saya. Basicnya di bidang budidaya, di hormon, sama konservasi. Jadi itu di basic saya. Nah, minggu lalu juga kita sudah selesaikan satu kegiatan praktik mandiri. Di minggu lalu, kita masih punya satu minggu lagi untuk kalian bisa menyelesaikan proyek itu secara mandiri. Kalian bisa ngambil satu, dua, tiga jam waktu untuk bisa menyelesaikan. Kayak gitu untuk praktik mandirinya. Nah, untuk hari ini kita sedikit bahas bagaimana progres tentang bioentreprenership di bidang... Di bidang rekayasa genetik. Nah, jadi ini kita banyak belajar bagaimana progresnya ke depan, potensi-potensi di bidang rekayasa genetik seperti apa. Ini kita akan pelajari sama-sama. Oke, nah untuk agendanya kita akan belajar beberapa topik. Yang pertama tentang pengertian dari rekayasa genetik. Terus yang kedua kita akan belajar bioentreprenership atau biousaha atau biobisnis pada bidang rekayasa genetik. Nah, progresnya seperti apa, produk-produknya pengembangan ke depan seperti apa. Terus yang ketiga itu produk bioentreprenership di bidang rekayasa genetik. Jadi produknya apa saja yang kita bisa hasilkan. Terus yang keempat, potensi pengembangan usaha pada bidang rekayasa genetik. Oke, jadi kurang lebih empat agenda yang kita akan pelajari hari ini. Kita bisa belajar sama-sama untuk tiga topik ini. Supaya kita ke depan kita bisa tahu progres rekayasa genetik itu di dunia, di Indonesia seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita akan pelajari. Kita next dulu. Nah, untuk kemampuan akhir yang kita harus capai di dalam satu kali pertemuan ini adalah mahasiswa dapat membuktikan potensi bioentreprenership di bidang rekayasa genetik. Oke, jadi ini beberapa progres yang kita bisa lakukan. Atau ke depan ada yang mau tertarik, mau riset di bidang genetik, boleh. Kalau ada yang spesialis ingin mengembangkan di bidang genetik, itu cukup bagus. Progresnya ke depan seperti masih punya potensi banyak. Makanya kalian sebenarnya harus bersyukur belajar biologi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena ilmu biologi bisa masuk di beberapa bidang. Mau di pertanian, kalian bisa kerja di bidang pertanian. Di kehutanan, kalian bisa kerja. Di kelautan, bisa kerja. Di perikanan juga, kalian bisa kerja. Terus di bidang pendidikan, apalagi itu banyak progresnya. Terus di bidang industri, kalian bisa kerja. Yang memanfaatkan tenaga-tenaga biologi. Terus di bidang kesehatan, juga ada banyak orang biologi yang kerja di bidang kesehatan. Itu cukup bagus, progresnya cukup bagus sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya harus bersyukur. Belajar biologi itu bukan progresnya hanya untuk jadi guru. Tapi banyak hal yang kalian bisa dapatkan, kayak gitu. Nah, contohnya saja, saya. Saya alumni pendidikan, S1, terus saya juga sains biologi. Tapi bisa ngajar di jurusan pertanian. Jadi itu cukup bagus. Selain di jurusan biologi, kita bisa ngajar di jurusan pertanian. Nah, jadi tergantung basic yang kita tikuni, kayak gitu. Apalagi kalau mengambil konsentrasi yang cukup banyak kayak saya. Misalnya konsentrasinya bisa ke fisiologi tumbuhan, bisa ke konservasi tumbuhan, bisa ke biodiversitas tumbuhan. Terus bisa di hormon tumbuhan. Jadi kurang lebih itu yang menjadi topik yang, maksudnya keahlian yang saya punya. Jadi kalau misalnya dapat seganda itu, harusnya sebanyak itu kalian bisa-bisa punya banyak potensi ke depan. Oke, nah kita next. Nah, hari ini kita cukup banyak sharing nih untuk masalah rekayasa genetik. Karena memang ini salah satu pengembangan ilmu. Kalau misalnya kalian pernah dengar istilah genetika, pasti kalian cukup banyak tahu. Oke, nah sebelum kita masuk ke pengertian. Oke, pernah dengar istilah genetika? Ada yang bisa memberikan sedikit gambaran? Menurut kalian itu, genetika itu ilmu yang mempelajari apa? Atau genetika itu apa menurut kalian yang kalian tahu? Sebelum kita masuk di bagian rekayasanya. Oke, genetika dulu. Oke, Gerambu Grasela, silakan. Iya Pak, kalau menurut saya genetika itu sebuah modifikasi gen, Pak. Oke, genetika sendiri adalah sebuah modifikasi gen. Oke, yang berikut nafesi. Silakan, Gerambu. Iya Pak, kalau saya itu genetika itu sifat keturunan. Oke, berbicara tentang keturunan. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, yang cowok dulu siapa tadi? Umbu Agus atau Umbu Ako? Oke, Ako. Umbu Ako, silakan. Kalau saya, menurut saya Pak, ini genetika itu sendiri. Ini ilmu tentang gen atau segala aspeknya, Pak. Oke. Yang mempelajari tentang gen, Pak. Oke, ilmu yang mempelajari tentang gen. Oke, terima kasih Umbu Ako. Oke. Oke, dari situ saya mau dengar Lidia dulu. Oke, Rambu Lidia. Kalau menurut saya itu genetika itu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat gen, Pak. Oke, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Oke, hampir sama semua. Oke, terima kasih Rambu Sina. Oke, itu tadi istilah tentang genetika. Itu tidak asing buat kalian. Jadi, salah satu cabang ilmu biologi yang memang mempelajari tentang gen, makhluk hidup. Entah itu pewarisan sifat, entah itu mutasi gen, dan lain sebagainya. Di bidang ilmu genetika yang lebih mendetail. Nah, jadi mungkin suatu saat kalau misalkan semester 4 atau semester 5, ada satu mata kuliah namanya mata kuliah genetika. Nanti mungkin kalian banyak belajar di sana. Untuk, ini semester 5 ya saya bilang. Pernah dapat kan mata kuliah genetika? Pernah, pernah. Oke, jadi itu sudah pernah kan. Saya ingat ini semester 3, padahal ini semester. Oke, ini ternyata sudah semester 7. Oke, nah. Jadi kalian sudah pernah dapat tentang mata kuliah genetika. Mungkin untuk, sebenarnya untuk rekayasa genetika sendiri, ini sudah tidak terlalu asing buat kalian. Karena kalian sudah dapat yang namanya ilmu genetika. Oke, yang berikut. Rekayasa. Oke, pernah dengar istilah rekayasa? Kalau menurut kalian, rekayasa itu seperti apa? Sebelum kita bahas nih, pengertian dari rekayasa genetika. Kalau rekayasa itu sendiri? Memanipulasi, Pak. Oke, kata umbo aku, memanipulasi. Oke, jadi. Memanipulasi gen, Pak. Oke, jadi dari kata rekayasa saja, kalian sudah memanipulasi. Oke, dari umbo aku. Oke, yang berikut. Kalau. Dari saya, Pak. Oh, dari umbo Sam. Silahkan umbo Sam. Dari saya tadi yang tentang rekayasa genetika itu ini sama juga dengan aku. Tapi sama dengan modifikasi, Pak. Modifikasi genetika itu seperti manipulasi yang umbo aku bilang tadi. Oke, modifikasi kata umbo Sam. Oke. Yang berikut. Nah, tadi ada yang bilang rekayasa manipulasi atau modifikasi tadi kalau genetika ilmu pelajar gen. Nah, kalau kita gabungkan nih rekayasa genetika menurut kalian, kita belajar tentang apa? Atau pengertian dari atau definisi dari rekayasa genetika itu seperti apa? Ada? Dari saya, Pak. Oke. Oke, umbo Agus dulu. Umbu Agus sudah duluan tadi. Kalau dari saya, Pak. Pewarisan sifat yang dimodifikasi, Pak. Oke. Pewarisan sifat yang dimodifikasi. Oke. Yang berikut, Natania. Rambu Natania. Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Rekayasa genetika itu upaya untuk melakukan modifikasi pada molekul. Maksudnya pada gen. Begitu dari suatu organisme sehingga memperoleh keturunan yang baru dengan sifat yang baru yang dia miliki, Pak. Oke. Memodifikasi gen. Oke. Yang berikut, Rambu Carolina. Iya, Pak. Kalau dari saya, rekayasa genetika itu memanipulasi gen suatu organisme menggunakan bioteknologi, Pak. Oke. Merekayasa gen untuk memanfaatkan bioteknologi, intinya. Oke. Rambu Derlin, silakan. Kalau menurut saya, Pak, ini pengertian rekayasa genetika itu merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru. Oke. Modifikasi untuk menghasilkan gen-gen baru. Oke. Yang terakhir, Rambu Ina. Silakan. Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, rekayasa genetika itu suatu usaha manipulasi sifat genetika suatu makhluk hidup, Pak. Oke. Oke, manipulasi suatu sifat genetika dan makhluk hidup. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nah, kita coba lihat. Ini ada beberapa pengertian dari beberapa pendahulu kita yang sudah sedikit berkecimpung dengan rekayasa genetika. Kita coba lihat. Nah, ini ada satu jurnal yang saya baca, itu disampaikan oleh Satiyono pada tahun 2004. Itu rekayasa genetika merupakan suatu proses penggantian atau penambahan pada organisme DNA asli dari sel organisme lain. Oke, jadi dia mengatakan bahwa rekayasa genetika itu adalah proses penggantian atau menambahkan sel DNA asli dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, jadi menurut Satiyono seperti itu. Nah, yang berikut ada nail bersama teman-temannya, itu dia publikasi di tahun 2008. Dia mengatakan bahwa rekayasa genetika merupakan suatu proses yang dilakukan pada gen organisme dengan memanupilasi langsung gen tersebut demi mencapai tujuan praktisnya. Oke, jadi ini kurang lebih sebenarnya banyak para ahli yang memang berkecimpung di rekayasa genetika yang mengatakan yang banyak melakukan riset di bidang sana. Tapi saya mengambil dua jurnal ini atau dua publikasi ini yang cukup menarik tentang pengertian dari rekayasa genetika itu sendiri. Nah, jadi terlebih lagi ini menurut nail dia mengatakan bahwa suatu proses yang dilakukan untuk memodifikasi atau memanipulasi suatu gen organisme dengan atau untuk mencapai tujuan praktis atau tujuan tertentu. Oke, nah jadi itu menurut para ahli. Nah, dari pengertian para ahli di atas jadi sedikit-sedikit kita menyimpulkan bahwa rekayasa genetika adalah suatu proses penggantian. mengubah sifat makhluk hidup melalui pergantian atau penambahan gen organisme untuk mencapai tujuan tertentu. Atau penggantian, penggantian makhluk hidup atau sifat makhluk hidup dan menambahkan gen organisme untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi itu pengertian dari rekayasa genetik itu sendiri. Oke, nah mungkin di mata kuliah genetik kalian sudah banyak belajar bagaimana teknik merekayasa gen, prosesnya seperti apa, kalian sudah banyak belajar di sana. Karena teknik pewarisan sifat dari makhluk hidup ke makhluk hidup lain, terus faktor-faktor mutasi gen seperti apa, kalian sudah pelajari. Jadi untuk topik di biointerpreneurship kita hanya lihat di bidang usahanya. Jadi progres usaha ke depan di bidang rekayasa itu seperti apa, walaupun sebenarnya masih banyak sedikit perdebatan antara ilmu tentang rekayasa genetik. Karena memang ada banyak faktor nih yang kita bisa lihat. Tapi dalam hal ini saya hanya mau menyampaikan bahwa bagaimana progres ke depan tentang bidang usahanya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk sistem rekayasa genetik itu sendiri mungkin di mata kuliah genetik kalian sudah banyak belajar. Oke, kita next itu untuk pengertian. Nah, jadi pada dasarnya pemahaman tentang konsep dasar DNA sebagai pembawa informasi genetik pada akhirnya akan melahirkan subdisiplin ilmu baru. Oke, jadi dari pengembangan-pengembangan yang tadi otomatis ada pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan. Makanya jangan heran ke depan cabang-cabang ilmu biologi akan banyak bermunculan, apalagi dengan berbagai riset perbandingan, pasti akan muncul ilmu-ilmu baru. Harapan saya ada satu di antara kalian yang bisa menjadi salah satu peneliti yang bisa diandalkan atau yang punya nama untuk progres menciptakan sebuah cabang ilmu baru di bidang akademisi depan. Oke, nah jadi ada beberapa disiplin ilmu yang menyangkut dengan genetika itu sendiri. Oke, kalau misalnya kalian dengar istilah genetika molekuler, pernah dengar istilah genetika molekuler? Pernah Pak. Pernah ya. Oke, ini adalah satu mata kuliah yang saya ikuti waktu S2 adalah yang bikin kita pusing kepala. Yang bikin sudah, saya bukan takutin ya, tapi ini satu mata kuliah yang tidak ada di ekspetasinya saya sebenarnya. Jadi waktu belajar tentang, waktu itu saya belajar tentang forensik. Dari forensik saya dapat yang namanya genetika molekuler. Jadi kalau kita mau analisis DNA, itu kita akan dapat satu mata kuliah yang namanya genetika molekuler. Jadi itu cukup membuat kita pusing. Jadi ke depan kalau ada yang mau belajar tentang genetika atau yang belajar tentang molekuler, pasti akan dapat ilmu ini. Nah, jadi kehadirannya melengkapi subdisiplin yang lain. Seperti genetika formal, genetika populasi, genetika klinik, dan pelayanan konsultasi genetika. Oke, jadi itu banyak disiplin ilmu yang masuk dalam cabang ilmu genetika. Nah, jadi kemarin untuk S2 saya pernah dapat genetika molekuler karena belajar tentang forensik. Waktu itu saya ikut praktik tentang menganalisis DNA dalam suatu kasus di bidang forensik. Nah, saya sempat belajar juga, itu dosennya adalah salah satu saksi ahli di bidang genetik. Waktu beberapa kasus dia cukup berkecimpung di bidang forensik. Nah, jadi dari mata kuliah itu, dari genetik itu sendiri sampai melahirkan beberapa ilmu pengatuhan yang lain. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, terus genetika molekuler berbicara banyak tentang DNA sebagai pembawa informasi genetik. Oke, jadi kalau kita belajar tentang genetika molekuler, kita akan cukup berkecimpung banyak di dunia lab untuk menganalisis suatu konsep DNA. Apalagi perkembangan DNA itu dari setiap makhluk hidup, pasti rantai-rantai DNA sampai kalian belajar tentang RNA, antara DNA dan RNA itu cukup. Kalau yang suka tentang dunia lab, pasti akan tertarik dengan ini. Tapi kalau yang suka dengan lapangan, kayak saya, itu mungkin agak sedikit pusing untuk masuk di dalam mata kuliah ini. Nah, jadi itu untuk kalau kita berbicara tentang genetika molekuler. Itu ada, kita belajar tentang struktur DNA, replikasi dan respirasi. Nah, konsep dasar dari transkripsi dan translasi. Konsep dasar kode genetik, gena dan mutasi, gen serta rekayasa genetika. Oke, jadi sebelum kita belajar tentang beberapa bidang usaha di bidang genetik, awal mula banyak usaha-usaha di bidang genetik karena munculnya cabang ilmu seperti ini. Oke, yang banyak berkecimpung di bidang genetik. Yang berikut, penerapan teknik biomolekuler. Nah, penerapan teknik biomolekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada pemanfaatan tertentu. Oke, jadi dari mata kuliah genetika molekuler muncul yang namanya biomolekuler. Oke, ini salah satu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang perubahan kromosom. Oke, jadi disini untuk biomolekuler itu mempelajari tentang perubahan kromosom. Entah itu dia faktor mutasi gen kah ataupun tentang faktor lingkungan, faktor evolusi dan lain sebagainya. Kita akan belajar di ada yang namanya biomolekuler. Nah, jadi salah satu usaha yang cukup berkembang saat ini adalah usaha di bidang genetik atau rekayasa genetik. Nah, jadi nanti kita akan melihat cabang-cabang usahanya seperti apa. Oke, jadi itu standar atau awal mula muncul yang namanya usaha atau pengembangan dari bidang rekayasa genetik. Nah, jadi awal mulanya dari mata kuliah genetik atau ilmu pengetahuan genetik sudah terus berkembang ke mata kuliah biomolekuler yang mempelajari tentang kromosom atau perubahan dari susunan rantai DNA atau RNA. Oke, nah ini untuk siklus atau sedikit gambaran bagaimana mengalami yang namanya perubahan di dalam sifat kromosom ataupun DNA. Oke, sehingga muncul yang namanya rekayasa genetik. Nah, berhubung nanti kita akan belajar tentang beberapa produk hasil dari rekayasa genetik. Jadi kalian tahu dulu konsep dasarnya. Oke, kalau suatu saat kalau kalian belajar tentang biomolekuler di S1, oke kalian tidak dapat biomolekuler karena itu adalah mata kuliah S2. Oke, jadi kalau kalian mau berkembang untuk S2 pasti kalian dapat, kalau ambil di bidang molekuler pasti dapat biomolekuler. Oke, nah jadi mekanismenya seperti ini ada isolat DNA, kita ambil terus kita fragmentasi dalam satu enzim. Oke, jadi buat ini harus di dalam satu lab steril. Semua kita dalam keadaan steril untuk masuk di dalam satu ruangan yang steril untuk kita mau buat isolat dalam DNA. Nah, jadi ini cukup sulit karena isolasinya ini waktu kita buatin enzim di dalam fragmentasi itu cukup sulit untuk mengambil satu rantai DNA-nya. Nah, jadi terus kita akan masukkan dalam DNA rekombinan, jadi itu yang kita ambil untuk secara, ini secara umum ya, untuk mutasi genetiknya, untuk masuk dalam sebuah rekayasa genetik. Habis itu kita sudah ambil DNA-nya, terus kita gabungkan dengan satu organisme atau DNA organisme yang baru. Habis itu setelah kita satukan, tadi menggunakan enzim, habis itu kita lebur dalam satu nukleut, itu adalah nukleut protein. Kita gabungkan dan terus kita untuk menghasilkan sebuah jenis rantai DNA baru. Oke, jadi konsepnya dari DNA. Jadi kita modifikasi atau manipulasi DNA yang satu dan kita gabungkan dengan DNA dengan varian yang lain untuk kita bisa menghasilkan sebuah rantai DNA baru yang dapat merubah sifat dari makhluk hidup. Kayak gitu, baik itu tanaman ataupun hewan, kayak gitu. Nah, jadi konsep dari rekayasa genetik seperti ini ya, dasarnya. Mungkin di mata kuliah genetik kalian sudah banyak belajar, jadi saya hanya tunjukkan konsep dasarnya saja. Supaya waktu kita belajar tentang produk dari rekayasa genetik, kita tidak bingung, oh ini maksudnya apa, kayak gitu. Karena konsep awalnya dari mata kuliah genetik. Oke, jadi ini sedikit gambaran untuk progres dari rekayasa genetik atau awal mula muncul yang namanya usaha bidang dari rekayasa genetik atau produk-produk di bidang rekayasa genetik. Nah, yang sekarang kita coba lihat, kalau tadi kita sudah lihat tentang siklus DNA-nya atau tentang turunan dari rekayasa genetik itu sendiri. Oke, yang sekarang kita coba lihat di bidang usahanya atau di bio-interpreneurship di bidang rekayasa genetik. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang tahu untuk progres rekayasa genetik yang kalian dengar di bidang apa saja. Ada yang sudah tahu mungkin? Yang pernah, mungkin kalian pernah baca? Ada? Untuk bidang usaha di bagian rekayasa genetik? Ada yang pernah baca mungkin? Oke, mungkin masih sedikit awam ya. Apa sih maksudnya? Kalau selama ini kita cuma dengar tentang mata kuliah genetik, terus masuk di semester ini kita belajar tentang usaha di bidang rekayasa genetik. Mungkin masih bingung, ini usaha apa sih yang kita harus buat di bidang rekayasa? Mungkin ada yang kayak begitu ya. Masih takut-takut kayak gitu. Oke, mungkin Ramana, silakan. Ya, baik Pak itu. Jadi bio-entrepreneurship rekayasa genetika di bidang usaha itu, contohnya di bidang farmasi Pak, itu ini rekayasa genetika kayak pembuatan obat-obat untuk merangsang gen-gen pertumbuhan. Jadi kayak kita orang-orang yang kerdil begitu, ketika dia konsumsi itu obat, dia bisa pertumbuhannya cepat. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Umur Ramana yang sudah menjelaskan. Itu di bidang farmasi, salah satunya. Oke, nah itu yang cukup banyak juga. Oke, di bidang lain mungkin ada yang tahu? Progres usaha rekayasa genetik selain bidang farmasi? Ada? Di bidang pertanian, Pak. Oke, silakan. Seperti apa di bidang pertanian? Kalau di dalam bidang pertanian kan ada istilah lagi yang dikerjasikan untuk menghasilkan ini bibit yang unggul gitu atau suatu tanaman yang diinginkan begitu, Pak. Oke, bibit unggul atau tanaman yang diinginkan. Kayak gitu. Oke, itu tadi dari Demianus di bidang pertanian. Oke, selain di farmasi dan bidang pertanian, bidang apa lagi yang kalian tahu? Ada? Ini yang cowok semua ini. Oke, silakan. Ubu Agus. Kalau yang untuk di rekayasa genetik kan bisa dimasuk juga di bidang hukum, Pak. Oke. Kenapa saya bilang di bidang hukum? Karena ini kan berkaitan contohnya di masalah-masalah pembunuhan, Pak. Karena di situ kan contohnya pelaku kita tidak dapat, Pak. Terus, pasti kita lakukan dengan tes DNA. Mungkin itu saja, Pak. Oke, itu di bidang hukum salah satunya. Bagian untuk konsultasi, bagian dari forensik. Oke, terima kasih untuk Ubu Agus. Oke, selain di bidang hukum, di bidang apa lagi? Tadi farmasi. Ubu Agus, silakan. Kalau menurut saya di bidang teknologi sendiri, Pak. Oke. Ya, semacam itu. Ya, memanipulasi genet, Pak. Jadi, istilahnya dari bibit-bibit yang cenderung biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa, Pak. Istilahnya kayak, misalnya kayak ya di dalam pertanian juga itu, Pak. Masih kayak pertanian dari bibit-bibit yang kurang berpotensi itu, Pak. Kayak yang diorang akan memodifikasi atau memanipulasi gen itu supaya dia menjadi lebih bagus dari yang aslinya, Pak. Begitu saya menurut saya, Pak. Oke. Terima kasih untuk Ubu Agus. Itu pendapat yang cukup luar biasa. Jadi, saya bisa tahu kalian ini sudah punya gambaran sedikit tentang konsep rekayasa genetik. Jadi, kalau punya ide-ide tentang usaha rekayasa genetik di mungkin dua tahun sampai tiga tahun ke depan, itu cukup bagus. Oke. Yang berikut, Rambu Maria. Selain di bidang pertanian tadi, bidang hukum, farmasi, mungkin bidang yang lain, silakan Rambu Maria. Bidang peternakan, Pak. Oke. Di bidang pertanian, seperti apa di bidang pertanian, Rambu Maria? Seperti bisa memperoleh vaksin yang mampu menjaga terjadinya diare pada hewan, misalnya kayak di babi atau di hewan-hewan yang lain, Pak. Oke. Menghasilkan vaksin atau obat vaksin untuk hewan-hewan tertentu. Oke. Yang berikut, Rambu Natania. Silakan. Iya, Pak. Ini hampir sama juga dengan ini. Ini Maria Lucia Cita. Sampaikan tadi, Pak. Oke. Nah, itu di bidang informasi. Oke, yang terakhir nih. Terakhir. Ini Umbu Pinas baru munculin. Silakan, Umbu Pinas. Mana Umbu Pinas? Langsung. Kok lift ini Umbu Pinas ini? Eh, jaringan kayaknya ini. Sudah resen terus langsung menghilang ini. Eh, bahaya Umbu Pinas ini. Kayaknya biasa PHP, rambu-rambu begitu dia langsung menghilang. Dari saya, Pak. Oke, Umbu Sam. Silakan, Umbu Sam. Kalau dari saya, Pak, tidak. Rekasi genetika itu yang sama juga dengan teman-teman, tapi ya tidak hanya itu saja, tapi ini pada tumbuhan dan manusia juga. Contohnya kalau pada manusia itu ya, ini melakukan cloning. Oke, terima kasih Umbu Sam. Ini di bidang tenaman dan manusia. Tenaman dan manusia. Cloning. Oke. Yang terakhir, tadi Umbu Pinas sudah muncul ini. Di mana Umbu Pinas ini? Silakan, Umbu Pinas. Jaringan Umbu Pinas ini. Ini di mana nih? Umbu Pinas di kampung. Di Wengapu apa di kampung ini? Oke, nanti mungkin di slide berikut Umbu Pinas. Oke. Tadi Maria sudah ini ya. Oke, nah tadi itu beberapa bidang yang kalian sudah jelaskan. Jadi kalian sudah punya sedikit gambaran tentang progres ke depan usaha di bidang apa saja yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Oke. Nah kita coba lihat. Untuk sedikit gambaran tentang progres-progres bio-interpreneurship di bidang rekayasa genetik. Yang pertama ada yang namanya di bidang analisis genetik. Oke, kita coba lihat. Nah, di bidang ini kita akan mempelajari bagaimana sifat atau karakter dari gen. Dewariskan dari generasi ke generasi dan bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Oke. Jadi yang pertama adalah di bidang analisis. Ini cukup progresnya cukup banyak. Nah, ini masuk pada yang bisa digunakan untuk bidang analisis. Analisis dari genetik itu sendiri adalah seperti tadi yang kalian sudah sampaikan. Itu kita bisa lakukan di bidang diagnosis. Misalnya ada satu penyakit hewan kayak gitu, penyakit dari babi. Nah, kita bisa melalui yang namanya analisis genetik di sana. Untuk mengetahui penyebab dari penyakit atau sumber penyakit dari babi tersebut. Kalau misalnya untuk kita kenal. Begitu juga di manusia dan tanaman. Kita bisa melakukan untuk diagnosisnya. Terus di bidang pertanian, seperti yang kalian sudah sampaikan tadi, khusus untuk bidang analisis. Nah, terus untuk mengetahui atau produksi dari biogas atau bahan bakar dari tanaman. Nah, jadi itu juga untuk bidang analisis genetik. Jadi kita tahu genetik dari satu tanaman ini apakah berpotensi untuk menghasilkan biogas ataupun biodiesel dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang pertama untuk usaha di bidang analisis itu sendiri. Oke, ini berkonsep dari perubahan dari suatu gen tanaman ataupun gen makhluk hidup. Oke, terus yang berikut. Untuk di bidang seleksi dan pemulihaan. Oke, ini di bidang seleksi dan pemulihaan. Untuk bidang usahanya adalah ini menyangkut tentang manipulasi mikroba. Oke, jadi kita memanipulasi mikroba. Terus memanipulasi gen tanaman ataupun hewan dan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Oke, jadi untuk di bidang pemulihaan tersendiri, misalnya kalau kalian pernah dengar istilah kultur jaringan ataupun steam cell pada hewan maupun pada manusia. Ini di bidang seleksi dan pemulihaan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sebuah teknik rekayasa genetik untuk menghasilkan suatu individu baru. Nah gitu, baik pada tanaman, mikroba maupun hewan. Nah, hal ini untuk seleksi dan pemulihaan kita bisa gunakan di bidang bioteknologi klasik. Nah, salah satu contohnya adalah di bagian fermentasi. Oke, jadi suatu saat kalau kalian mau buka usaha di bidang fermentasi, memanfaatkan mikroba, contohnya adalah pemanfaatan pembuatan tempe, terus untuk pemulihaan tanaman juga. Jadi kalian bisa menggunakan yang mikroba untuk sistem fermentasi, jadi memodifikasi gen dari mikroba yang menghasilkan asam nukleut pada sistem fermentasi. Nah, jadi terus ini untuk kegiatan produksi pangan, seperti yang kalian jelaskan tadi di bidang pertanian. Jadi untuk menghasilkan produksi pangan, misalnya contohnya kualitas beras yang tinggi akan vitamin C, ataupun produksi ubi yang kaya akan antioksidan, seperti itu di bidang pangan. Terus untuk di bioplastik, ini adalah rekayasa untuk mengetahui ataupun istilahnya lebih dikenal dengan steam cell. Oke, seperti yang kalian pernah dengar istilah operasi plastik, itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang bioplastik, itu adalah steam cell. Oke, jadi terus, nah jadi ini beberapa tentang pemulihaan tanaman untuk menggunakan metode rekayasa genetik. Misalnya kita merubah nih gambar warna dari bunga tanaman, ataupun membuat individu tanaman baru dengan bentuk daun yang berbeda, ataupun bunga yang berbeda. Ini salah satu untuk seleksi dan pemulihaan. Oke, kita next. Yang berikut ada yang namanya di bidang analisis DNA. Oke, jadi ini untuk bagian tadi pemulihaan, yang berikut adalah bagian analisis DNA. Itu kalau kalian pernah dengar istilah PCR, mungkin istilah PCR ini kalian dengar waktu musim pandemi mungkin ya. Oke, jadi istilah PCR. Oke, saya pernah praktik tentang PCR waktu kuliah S2, itu cukup melelahkan. Makanya kadang kalau saya dengar bilang PCR hanya bisa diambil dalam kurang lebih waktu satu hari atau apa, itu mungkin tanda tanya besar untuk bisa masuk dalam, karena untuk proses PCR sendiri banyak tahapannya. Oke, jadi suatu saat kalau kalian yang mau belajar tentang senyawa, pasti akan melalui yang namanya PCR. Itu kita harus buat dulu reagennya, jadi reagennya itu yang sebenarnya yang mahal. Kenapa tes PCR untuk COVID itu cukup mahal? Karena reagennya yang mahal. Reagennya itu kalau kita salah campur, penelitian kita gagal. Teman saya pernah gagal kurang lebih 3-4 kali untuk menganalisis suatu senyawa. Sebenarnya bukan karena senyawa itu tidak ada sat-sat yang terkandung di dalamnya, tapi karena reagennya salah, pembandingnya itu yang salah. Jadi kalau yang mungkin yang agak mengerti dengan PCR, kalau misalnya untuk PCR untuk COVID kadang dia tanda tanya, ini benar enggak ini? Ini benar enggak dia, takutnya reagennya salah dia bisa positif, ataupun reagennya salah dia bisa negatif. Jadi kadang seperti itu. Oke, ini gambaran saja ya, bukan menakut-nakuti kalian untuk, oh ini PCRnya seperti apa, kayak gitu. Karena memang di Sumba belum pernah, oh rumah sakit umum sudah ada PCR. Jadi untuk teknisi PCR harus butuh telaten, karena tidak semua orang harus masuk dalam teknisi ini. Nah untuk analisis DNA, menggunakan yang namanya teknik PCR, dapat membuat copy segmen DNA mapping untuk mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA. Nah jadi kenapa saya bilang cukup sulit, kalau kita tes PCR itu adalah kita harus tahu namanya reagen atau sampel utamanya dari gen tersebut. Untuk melihat kesamaannya, mirip enggak sama sampel yang kita ambil dengan reagen yang kita buat, ataupun sampel yang kita punya. Kalau tidak mirip berarti dia negatif, tapi kalau dia mirip berarti dia positif, nanti kita bisa baca rantainya, kayak gitu. Itu biasanya di PCR. Oke, mungkin nanti kalau yang mau belajar tentang tes PCR, ambil penelitian tentang DNA. Saya bisa kasih kenal dengan teman saya yang di rumah sakit Udayana, jadi dia bisa bantu untuk tes PCRnya. Oke, nah ini untuk diagnosis suatu penyakit, perkembangannya di sana. Karena kalau misalnya ada yang lincah dengan DNA untuk PCR, bisa-bisa bekerja jadi teknisi lab untuk PCR. Apalagi sekarang banyak dicari itu untuk bagian dari sampel COVID. Oke, terus kita bisa jadi counseling genetik untuk mengetahui sistem genetik pada suatu makhluk hidup. Terus bisa digunakan untuk terapi gen. Oke, jadi ini untuk bidang-bidang usaha di bagian analisis DNA. Oke, ini adalah untuk progres di bidang rekayasa genetik. Oke, terus yang berikut ada istilahnya kultur sel atau kultur jaringan. Pernah dengar istilah ini? Ada yang pernah dengar? Pernah Pak. Pernah ya? Oke. Pernah Pak. Oke, mungkin ke depan ada yang mau penelitian tentang kultur jaringan. Itu boleh nanti bisa konsultasi dengan saya. Karena sedikit punya gambaran tentang kultur jaringan. Waktu mengikuti salah satu proyek kultur jaringan untuk tanaman cendana. Oke, jadi itu cukup gampang sebenarnya. Gak gampang-gampang sulit sih. Nah, dari kultur sel atau kultur jaringan sendiri adalah menumbuhkan tanaman atau jaringan hewan. Atau sel secara steril di dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya. Oke, jadi ini kita menumbuhkan satu sel. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan satu rantai DNA yang sama dengan induknya. Tanpa melalui yang namanya proses fertilisasi. Oke, jadi tujuan dari kultur ser atau jaringan seperti itu. Jadi, ini lebih ke arah pemulihaan tanaman untuk menghasilkan atau menggunakan DNA yang sama dengan induknya. Cuma kelemahannya adalah ini akan rawan terhadap jenis penyakit. Karena memang hanya satu jenis DNA saja yang kita kembangkan untuk sistem kultur jaringan. Mungkin nanti kalau ada yang mau penelitian tentang kultur jaringan itu cukup bagus. Nah, ini dapat digunakan untuk proses perbanyakan tanaman. Oke, jadi kultur jaringan sendiri progresnya ke depan kita gunakan adalah untuk proses perbanyakan tanaman. Untuk memperbanyak jenis tanaman. Salah satunya contohnya adalah tanaman cendana. Kita bisa menggunakan adalah kultur jaringan. Terus, produksi tanaman transjenik. Oke, seperti tanaman-tanaman hias ataupun bibit jagung yang unggul, yang tahan akan hama. Itu beberapa contoh. Terus, produksi bahan kimia. Oke, jadi untuk kultur jaringan kita bisa untuk memproduksi jenis-jenis bahan kimia. Terus, digunakan untuk penelitian kedokteran. Nah, jadi yang bergerak di bidang kultur jaringan itu progresnya cukup bagus sekali. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah beberapa tanaman kultur jaringan. Adalah kapas terus kedelai yang memang untuk rantai DNA-nya itu hampir sama dengan induk aslinya. Itu tidak ada pelubahan. Beda kalau dia mengalami yang namanya proses perkawinan atau fertilisasi. Jadi, otomatis akan ada rantai DNA yang berubah. Tapi kalau dari ini adalah kultur sel, jadi rantai DNA-nya otomatis akan sama dengan induknya. Kayak gitu. Oke, terus yang berikut di bidang rekayasa genetika itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah transfer segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain. Nah, kedua organisme tersebut dapat tidak saling berkerabat satu sama lain. Oke, jadi ini salah satu konsep rekayasa genetik. Nah, itu bisa digunakan untuk produksi bahan pangan seperti nanti yang kita sedikit pelajari. Terus untuk industri farmasi yang dijelaskan oleh teman kalian tadi. Terus untuk konseling genetik juga. Terus untuk terapigen. Jadi, untuk rekayasa genetik itu sendiri bisa digunakan di beberapa bidang. Oke, seperti contohnya kalau kalian lihat gambar ini, ini salah satu gambar konsep dari menyambungkan satu rantai DNA tanaman organisme yang lain dengan salah satu organisme. Kayak gitu. Terus yang berikut untuk bidang pertanian dan pangan. Oke, ini ada beberapa progresnya. Jadi, salah satunya adalah peningkatan kadar protein, pembentukan tanaman yang resisten terhadap hama atau yang tahan terhadap hama dan penyakit. Terus, pembentukan tanaman toleran kekeringan. Oke, jadi suatu saat kalau ada yang mau neliti tentang rekayasa genetik juga di bidang tanaman, mungkin kalian bisa teliti tanaman apa yang bisa hidup di daerah padang kayak kita. Atau mungkin kalian teliti bisa tidak tanaman stroberi bisa hidup di daerah panas. Karena memang dasarnya stroberi ada di daerah dingin. Kita bisa teliti, bisa tidak ini tanaman stroberi bisa hidup di padang nyahar begitu, yang cukup panas di sana. Oke, nah terus pembentukan tanaman yang lebih bernilai nutrisi tinggi seperti untuk vitamin C, vitamin E, dan vitamin B. Jadi, ini ada beberapa contoh, salah satunya adalah tomat, apel, dan jagung. Ini beberapa contoh produk untuk rekayasa genetik di bidang tangan. Oke, ini sudah beberapa yang berhasil. Oke, nanti kalian bisa kembangkan. Terus yang berikut, ada rekayasa genetik di bidang hewan. Oke, upaya perbanyakan bibit ternak pada saat ini dengan teknik cloning. Oke, salah satunya teknik cloning. Mungkin suatu saat kita bisa cloning, kita punya kuda sumba. Supaya jangan terlalu punah. Soalnya sekarang kuda sumba kita sudah kawin dengan kuda-kuda yang cukup, istilahnya kuda-kuda peranakan ya. Kayak gitu, lebih kayak arah kuda pacu yang kita cari. Kita mau, supaya ini kuda sandalwood yang kita impikan, atau yang menjadi kebagaan di orang sumba itu tetap les tarik. Nah, jadi untuk teknik cloning dikenal dengan dua cara, yaitu perkembang biakan hewan dengan teknik cloning itu adalah aseksual dan seksual. Oke, ini dua konsep untuk di bidang hewan ataupun di pertanakan yaitu bidang cloning. Nah, jadi cloning aseksual itu adalah sel telur dikeluarkan kemudian dimasukkan sel somatis dari jaringan apa saja. Oke, jadi sel telur dari induk betinanya yang aseksual, terus kita akan ambil sel somatis dari induk jantannya, di bagian induk jantannya. Kayak gitu, jadi mau di bagian induk telurnya atau lain sebagainya, kita bisa masukkan menjadi sel somatis untuk bisa mengalami yang namanya proses perubahan atau peleburan di dalam sel telurnya. Terus ada cloning seksual dilakukan dengan membelah embryo. Oke, ini sudah jadi embryo pada saat-saat tertentu untuk bisa menghasilkan individu baru. Oke, jadi untuk cloning di bagian embryonya. Kalau yang ini, dia sebelum kita sudah cloning di bagian sel telurnya. Kayak gitu, kalau di aseksual ini kita cloning pada saat sudah mengalami yang namanya peleburan. Sudah masuk pada fase embryo. Oke, kalian perhatikan salah satu bagian ini, ini adalah salah satu konsep cloning yang cukup populer, yaitu untuk menghasilkan salah satu jenis domba, domba doli yang cukup terkenal. Ini adalah keberhasilan untuk cloning di bagian hewan. Yang cikal bakal munculnya yang namanya steam cell di bidang kesehatan. Oke, terus yang berikut ada rekayasa bioteknologi, kelautan dan akuakultur, yaitu bioteknologi dalam bidang kelautan atau akuakultur dapat dimanfaatkan untuk produksi dan pengembangan. Oke, yang pertama untuk di bidang permasi, masuk dalam untuk rekayasa bioteknologi di bidang kelautan. Terus untuk perubahan enzim dan bahan-bahan biomolekulel, terus ada biopestisida, terus ada peningkatan pertumbuhan perkembangan dari ikan, terus ada reproduksi dan nutrisi ikan. Oke, jadi salah satu contohnya kalau kalian perhatikan gambar di samping, ini adalah salah satu produk dari hasil rekayasa genetika untuk bagian perikanan atau kelautan atau akuakultur. Ini adalah ikan hias yang cukup menarik kalau bisa lihat, punya warna-warni. Oke, nah jadi terus yang berikut rekayasa di bidang lingkungan. Oke, jadi ini rekayasa bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu lingkungan. Seperti di bawah ini, yang pertama ada restorasi ekologi, yaitu untuk menjaga sebuah ekosistem ekologi tetap terjaga. Nah, terus diagnosis dan monotoring penyakit menular. Oke, untuk di bidang rekayasa lingkungan juga kita bisa mencari atau pengaruh dari penyakit-penyakit menular yang ada di lingkungan kita. Terus untuk kontrol hama, penyakit dan gulma pada pertanian. Oke, ini untuk di bidang lingkungan. Terus deteksi, monitor, dan remediasi polutan. Oke, artinya dengan adanya rekayasa genetika kita bisa mengetahui lebih awal deteksi-deteksi dari radiasi atau remediasi dari polutan atau saat-saat yang berbahaya di dalam lingkungan kita. Terus kita bisa melakukan yang namanya screening toksititas atau screening racun yang ada di lingkungan. Terus kita bisa mengkonversi limbah ke energi. Oke, dengan bantuan rekayasa genetik juga kita bisa mengkonversi limbah ke bidang energi. Oke, nah jadi ini untuk di bidang lingkungan. Bagaimana kita tetap menjaga lingkungan kita, tetap terjaga. Oke, terus yang berikut, progres ke depan untuk di bidang kedokteran. Oke, ini yang cukup ekstrim, walaupun sebenarnya sekarang masih pro dan kontra. Masih banyak tentang aturan-aturan atau undang-undang yang mengkaji, yang mengatur tentang proses rekayasa genetika di bidang kedokteran. Baik itu di kedokteran hewan maupun di kedokteran manusia, kayak gitu. Nah, apalagi kalau di Indonesia pasti ada nih. Untuk analisis halalnya, takutnya mereka bilang ini pakai ini, pakai itulah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan. Nah, kita coba lihat. Untuk di bidang kedokteran kita bisa lihat untuk industri obat-obatan, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, untuk produksi di bidang obat-obatan. Terus kita bisa memproduksi yang namanya imun atau insulin hasil rekayasa genetik atau saat penguatan imun yang ada dalam tubuh manusia ataupun hewan untuk yang meningkatkan antibody dari hasil rekayasa genetik. Salah satu contohnya adalah vaksin dari COVID-19 yang kalau kalian dengar istilah booster, itu adalah hasil rekayasa genetik dari rantai RNA yang ditemukan pertama kali di Cina untuk rantai RNA dari virus COVID-19. Makanya jangan heran, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa virus COVID-19 itu bisa berbutasi dengan rantai-rantai RNA yang beda. Jadi kita tahu dulu konsepnya, kalau virus COVID-19 itu atau virus SARS pertama kali, itu adalah virus dengan susunan rantainya bukan DNA tapi RNA. Jadi struktur virusnya itu bukan dari DNA. Jadi kalau DNA itu adalah struktur virusnya tetap, dia stabil dari satu mutasi ke mutasi yang lain, rantainya tetap, tapi kalau untuk RNA, dia akan mengikuti subtratnya. Jadi kalau dia masuk di satu orang, dia akan pindah di dua orang ketiga, dia akan berubah rantai RNA-nya. Jadi agak sulit dideteksi. Makanya kalau kita mau buat vaksin untuk vaksin yang RNA, itu agak sulit untuk menggunakan yang namanya hasil pelemahan dari DNA atau RNA dari individu tersebut. Makanya hanya bisa menggunakan yang namanya boster untuk bisa mengetahui struktur RNA-nya. Karena dia pasti berubah-berubah. Nah itu untuk di bidang kedokteran. Terus ada hercepetin untuk antibody monoklonal untuk mengobati kanker payudara. Oke, ini salah satu bentuk rekayasa genetik. Terus ada terapigen untuk penyakit genetik, yaitu salah satunya adalah sintik fibrosis untuk beberapa jenis penyakit genetik. Misalnya ada sindrom apa, itu kita bisa menggunakan yang namanya terapigen. Terus ada human hybronic steam cell atau biasa dikenal dengan cloning. Dalam dunia ketekderan biasa dikenal dengan steam cell, itu adalah transvestasi organ. Oke, jadi ini salah satu bentuk dari usaha untuk di bidang kedokteran. Jadi ke depan progresnya adalah, kalau yang punya penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru, kita bisa membuat jantung yang baru dari hasil cell yang kita awetkan. Nah, jadi itu progres. Itu sebenarnya masih ada pro dan kontra ya, pro dan kontra dalam hal ini. Karena ini menyangkut dari hak asasi manusia dan banyak hal. Tapi itulah dunia teknologi seperti itu atau dunia biologi, pergerakan yang cukup cepat. Jadi salah satunya adalah transportasi organ. Makanya jangan heran sekarang kalau mau kaya, bisa jual ginjal. Oke, jadi cukup mahal itu ginjal. Itu salah satu produksi untuk steam cell. Nah, jadi ke depan ginjal-ginjal kita mungkin tidak akan laku kalau misalnya ada transportasi organ. Ataupun yang namanya steam cell itu kita bisa menghasilkan organ yang baru dengan dari satu cell organ tubuh kita. Itu dari progres untuk steam cell. Nah, itu untuk bidang kedokteran. Oke, jadi kalian pernah lihat gambar salah satu gambar ini. Kita bisa awetkan untuk tangan, untuk hati, jantung dan lain sebagainya. Oke, itu salah satu perkembangan dari rekayasa genetik. Oke, nah jadi itu beberapa bidang usaha yang kita bisa lihat ke depan di dalam usaha biologi di bidang rekayasa genetik. Oke, jadi memang dalam sebuah pemikiran kita itu cukup sulit kalau kita berbicara tentang rekayasa genetik. Seperti yang awal saya katakan adalah kita akan belajar banyak tentang konsep DNA. Jadi sebelum kita bergerak banyak, kita harus tahu dulu konsep DNA. Oke, apalagi di bidang manusia itu cukup sulit. Tapi ke depan yang paling kita progres itu adalah di bidang peternakan ataupun pertanian. Untuk meningkatkan produksi-produksi tanaman yang awet. Jadi ke depan itu bidang pertanian akan butuh orang biologi. Jadi bidang perikanan akan butuh orang biologi. Bidang rumah sakit juga atau bidang kesehatan akan butuh orang-orang biologi. Jadi saya mau bilang sekarang buat kalian adalah konsepnya jangan berpikir hanya mau jadi guru. Konsepnya kita bisa bekerja di bidang yang lain. Bahkan di bidang bioteknologi engineering juga itu kalian bisa bekerja. Di mana kalian memanfaatkan ilmu biologi untuk bidang teknologi informatika. Oke, itu cukup banyak progresnya. Oke, yang berikut kita akan bahas sedikit tentang produk dari hasil rekayasa genetik yang masuk di bidang biologi. Oke, nah tadi kalau konsep-konsep usahanya yang kita pelajari yang sekarang adalah produknya. Oke, untuk produk dari bioentreprenership itu sendiri kita lihat dulu dari konsep penotip dari kode DNA. Seperti yang kita belajar di slide yang awal tadi. Jadi pola pikirnya adalah semua hidup tersusun atas DNA. Baik itu hewan, manusia dan tenaman itu adalah konsep tersusun dari rantai DNA atau konsep DNA. Nah, makanya otomatis dari pemikiran ini maka kita bisa mengetahui yang namanya rekayasa genetik. Nah, kita coba lihat. Ada beberapa produk di bidang biologi yang memang cukup banyak dikembangkan untuk di bidang rekayasa genetik. Oke, yang pertama kultur jaringan. Oke, pengalaman saya waktu belajar tentang kultur jaringan itu waktu saya pergi di Bogor. Oke, saya ada kegiatan satu minggu di Bogor berkunjung di salah satu lab kultur jaringan. Itu cukup banyak. Terus untuk pelatihan-pelatihan pertanian juga pernah dilakukan di sana. Kayak gitu, untuk ada satu-satu lab kultur jaringan. Saya pernah berkunjung ke sana. Nah, jadi kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman. Seperti protoplasma, terus sel, terus jaringan dan organ. Semua organ tanaman seperti akar, batang, daun, buah dapat digunakan dalam kultur jaringan. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di Sumba belum ada usaha di bagian kultur jaringan atau pemulihaan tanaman atau produksi bibit tanaman. Dan saya juga lihat untuk produksi tanaman cendana, itu belum ada yang melakukan kultur jaringan. Masih melakukan sistem budidaya menggunakan biji yang kadang berhasil dan kadang juga tidak. Oke, jadi belum ada yang uji coba untuk kultur jaringan. Oke, terus untuk mendapatkan tanaman baru yang unggul, jadi tujuan dari kultur jaringan adalah untuk mendapatkan tanaman baru yang unggul. Sifat fisiologis dan morfologis tanaman akan sama dengan induknya. Oke, jadi dari sifat fisiologi maupun morfologi dari tanaman utama, itu akan sama dengan tanaman yang baru kalau kita menggunakan kultur jaringan. Nah, terus jumlah bibit yang dihasilkan akan lebih besar dalam waktu singkat. Jadi kalau kita mau membuat bibit baru, itu kalau kita menggunakan kultur jaringan, jadi produksi bibitnya jauh lebih banyak atau produksi anakannya jauh lebih banyak. Terus bibit yang dihasilkan akan bebas dari penyakit dan tidak tergantung musim, sehingga bisa dilakukan kapan saja. Oke, jadi salah satu contoh yang kita bisa kultur itu adalah tanaman cendana. Karena waktu itu saya penelitian sebenarnya bukan kultur jaringan, saya penelitian tentang budidayanya. Budidaya dari tanaman cendana sumba, tapi waktu dia sudah jadi bibit, kita waktu itu belajar tentang kulturnya juga, kultur jaringan untuk tanaman cendana. Menghasilkan yang namanya cendana merah. Kayak gitu. Oke, ini salah satu contoh untuk kultur jaringan. Ini dilakukan adalah pada tanaman wortel. Oke, sebenarnya untuk kultur jaringan bisa di semua tanaman. Baik tanaman budidaya untuk horticultura maupun tanaman hutan. Itu bisa kita buat kultur jaringannya. Kayak gitu. Nah, salah satu contohnya ini adalah tanaman wortel. Jadi tanaman dewasa. Kita bisa ambil satu selnya, kita potong. Terus kita masukkan dalam satu, ini wadahnya atau ini kita harus steril dulu. Terus kita ambil satu selnya, kita kembangkan dalam satu cawan petri. Terus akan tumbuh menjadi kalus atau bakal dari individu baru. Terus kita pindahkan dalam satu medium yang masih vakum udara. Terus kita akan tunggu dia tumbuh kurang lebih waktu 4 sampai 8 minggu. Terus setelah itu baru kita pindahkan pada medium tanah. Oke, jadi siklus untuk kultur jaringan seperti ini. Mungkin nanti ada yang mau bikin usaha bibit tanaman padi yang unggul. Unggul, boleh menggunakan kultur jaringan. Mekanismenya cukup simpel. Yang penting satu ruangan yang steril untuk kita buat lab kulturnya. Karena nanti kita harus pajang nih. Dalam satu kotak. Kayak gitu. Oke. Jadi ini untuk kultur jaringan. Terus yang berikut ada perubahan menggunakan rekayasa genetik untuk salah satu tanaman mawar. Oke, jadi ada tanaman mawar yang warnanya ungu itu hasil dari persilangan atau kultur atau rekayasa genetik dari mawar merah dan mawar orange menghasilkan yang namanya mawar yang warna ungu seperti ini. Oke, itu salah satu untuk produk-produk rekayasa genetik yang kita bisa kembangkan. Yang berikut untuk bidang pangan ini cukup banyak untuk produk-produk rekayasa genetik di bidang pangan. Salah satunya adalah pangan transgenik adalah pangan yang diproduksi dengan cara mencangkok gen tertentu yang berasal dari luar pangan. Pangan dengan maksud pangan yang dihasilkan mempunyai keunggulan tertentu. Misalnya beras yang semula tidak mengandung beta-karoten menjadi kaya beta-karoten atau kedelai dengan kandungan lemak tak jenuh yang lebih tinggi. Oke, jadi ini beberapa contoh untuk produk pangan. Produk pangan dari hasil rekayasa genetik. Terus salah satu contohnya adalah di pemerintahan Amerika atau di negara Amerika pernah ada pangan transgenik diterima oleh konsumen ataupun pemerintahannya. Tetapi tidak demikian di negara-negara Eropa. Jadi kalau kita impor kedelai dari hasil kemungkinan kedelai tersebut transgenik. Oke, jadi ini salah satu contohnya. Makanya kadang kalau misalnya kita gunakan atau konsumsi beras-beras impor itu kita tidak bisa pungkiri kemungkinan itu beras atau padi-padi dari hasil transgenik. Oke, ini beberapa contoh. Kalau kalian perhatikan ada beberapa produk-produk hasil rekayasa genetik. Oke, ini ada padi atau beras yang warnanya gold seperti ini, warna kuning seperti ini. Dari beras putih ini hasil transgenik. Terus ada jeruk, jagung dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa produk dari hasil transgenik. Oke, ataupun rekayasa genetik. Terus ada di bidang perikanan adalah salah satunya adalah glowfish. Ini salah satu jenis ikan. Sebenarnya ini adalah ikan zebra. Oke, glowfish itu dasarnya dari ikan zebra. Atau nama latinnya danioririo. Kalau misalnya kalian jalan di laut itu yang warna-warna ikan kecil-kecil terus ada garis-garisnya. Itu biasanya dikenal dengan ikan zebra yang mengalami proses transgenik sehingga dapat bercahaya dalam kegelapan. Oke, nah arti dari transgenik itu tumbuhan atau hewan yang direkayasa secara genetik dengan cara menyisipkan gen, DNA, virus dan lain sebagainya. Oke, itu salah satu contohnya ikan ini adalah ikan yang ini. Kalau kalian pernah lihat ikan hias yang warna-warni, itu adalah salah satu ikan hasil transgenik. Jadi ke depan mungkin ada yang mengusaha di bidang perikanan untuk rekayasa genetik. Misalnya ikan mubara yang warnanya merah mungkin atau ikan hias cupang kayak gitu. Bisa warnanya macam-macam, jadi kalian bisa-bisa lihat. Kayak gitu, itu progresnya ke depan. Terus yang berikut ikan yang kini disebut bluefish ini mulanya dikembangkan oleh Siuangong dari National University of Singapore. Oke, jadi untuk rekayasa genetik pertama itu dikembangkan di Universitas Singapura. Nah, ikan zebra yang biasanya berwarna perak dengan garis-garis hitam keunguan, dengan rekayasa genetik ikan ini dapat memendarkan warna hijau atau merah darah dari tubuhnya. Jadi warna merah atau hijau yang bersinar itu diambil dari warna ubur-ubur. Oke, jadi gennya itu dicampur dengan gen yang ada di ubur-ubur. Nah, ubur-ubur yang disuntikan ke telur-telur ikan zebra dengan gen ubur-ubur itu tubuh ikan zebra dapat memancar cahaya. Oke, jadi itu salah satu produk rekayasa genetika. Jadi itu cukup potensi untuk ke depan untuk usaha-usaha ikan hias. Oke, terus yang berikut ini yang terakhir adalah di bidang kesehatan atau produk di bidang kesehatan. Jadi salah satu kontribusi genetika di bidang kesehatan adalah diagnosis dan perawatan penyakit venilketonurani. Kayak gitu atau PKU. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen. Yaitu pengatur metabolisme venialanin sehingga timbunan kelebihan venialanin dalam aliran darah sebagai derivat yang meracuni sistem sarap pusat. Oke, jadi ini untuk mengetahui kelainan sindrom biasanya. Jadi itu untuk di bidang kesehatan. Terus genom manusia dapat digunakan memprediksi berbagai penyakit dengan ilmu kedokteran. Prediktif dapat diketahui kemungkinan seseorang mengalami penyakit kanker dengan analisis terhadap kombinan gen-gen yang dimilikinya. Oke, jadi itu untuk di bidang kesehatan. Salah satu contohnya adalah ini ada terapi gen dan yang namanya steam cell. Oke, ini pengembangan di bidang kedokteran. Oke, jadi untuk menghasilkan salah satu perubahan dari sindrom untuk menghilangkan gen-gen yang membawa kelainan atau sindrom dalam tubuh. Nah, ini untuk steam cell, untuk memproduksi sel-sel baru. Misalnya kalau kita penyakit kanker, kita bisa setelah kita mengangkat sel-sel itu kita bisa mengganti dengan sel yang dimodifikasi. Oke, ini untuk di bidang kesehatan. Oke, nah yang terakhir ada satu video silahkan kita bisa simak sama-sama. Ini beberapa produk di bidang rekayasa genetik. Oke, setelah tadi saya sampaikan beberapa jenis produk, ini ada satu video yang saya cukup tertarik untuk di bidang steam cell, untuk di bidang rekayasa genetik. Oke, kedengaran suaranya? Tidak ya? Tidak, Pak. Oke, saya... Tidak, Pak. Tidak, Pak. 10 keberhasilan rekayasa genetika yang menjadi lompatan besar ilmu pengetahuan. Ini sabar, ini ada kesalahan teknis kita, suaranya tidak masuknya. Oke, sabar. Kok bisa tidak masuk suaranya? Oke. Coba. Oke, ini kedengaran? Sudah, Pak. Oke, sudah kedengaran ya? Oke. Sudah. Oke, kalian bisa simak video ini. Ini salah satu video yang menggambarkan beberapa produk dari hasil rekayasa genetik. Oke, ini bisa jadi referensi buat kita sebelum masuk di step yang terakhir nanti. 10 keberhasilan rekayasa genetika yang menjadi lompatan besar ilmu pengetahuan. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Guys, pernah dengar gak sih dengan istilah rekayasa genetika? Hmm, pasti pernah dong. Tapi buat yang belum tahu, sini deh, saya kasih tahu sebelum kalian bingung. Nah, jadi, rekayasa genetika itu adalah sekumpulan dari teknik eksperimental dan penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk melakukan isolasi atau mengubah dan melipat gandakan genetika makhluk hidup atau DNA-nya ke dalam bentuk murninya. Nah, istilah untuk orang awam adalah dengan mengubah gen atau DNA yang ada di dalam suatu makhluk hidup yang bisa manusia, hewan ataupun tumbuhan, bakteri, dan organisme lainnya. Tujuan dari rekayasa genetika adalah sebagai ilmu untuk membantu perkembangan dari berbagai bidang supaya kehidupan bisa menjadi lebih baik. Namun, guys, sebelum kita lanjut, di-subscribe dulu ya agar bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. 10. KUKA MELON KUKA MELON merupakan buah hasil rekayasa yang sungguh luar biasa karena buah ini, guys, terdiri dari tiga jenis buah yakni semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Ukuran buahnya itu seperti anggun, tapi terlihat seperti semangka mini dan rasanya pun seperti mentimun dan jeruk nipis. Hmm, gimana ya? Bisa ngebayangin nggak sih rasanya? Buah ini, guys, sering juga disebut sebagai acar Meksiko. Dan emang sih asal buah ini juga datang dari Meksiko. Kuka melon bisa kalian nikmati dengan cara yang sama ketika kalian makan anggur. Atau bisa juga kalian mencampurkannya dengan sayuran, kemudian diasinkan, dan... Hmm, jadilah salat buah. 9. LEMATO Mungkin kalian akan terkejut saat membelah buah yang satu ini. Karena bentuk buah yang 100% mirip dengan lemon ini mempunyai tampilan yang agak berbeda ketika dibelah. Lemato adalah persilangan antara lemon dan buah tomat. Uniknya, bukan hanya persilangan sesama buah aja, ada campuran mawar, serai, dan geran. 8. Nenas 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 biasanya berwarna kuning cerah. Tapi, sekarang udah ada loh nenas berwarna merah muda atau pink. Buah ini diciptakan bukan buat sekedar gaya-gayaan ya. Karena nenas jenis ini pun bisa dimakan. Del Monte Frey's Produce, sebuah perusahaan yang mengembangkan rekayasa genetika pada nenas ini, mengatakan bahwa nenas merah muda itu aman dan bergizi untuk dikonsumsi. Warna merah muda itu diambil dari rekayasa pigment lycopene, pigment yang juga memberi warna merah pada tomat dan semangka. Jadi nih, enzim yang menghasilkan pigment kuning beta. Dalam sel kanker, salmonella ini dapat membelah setiap jam. 1. Bayi Kembar Seorang periset dari Cina mengklaim berhasil menciptakan bayi perempuan kembar yang lahir dari laki-laki yang terjangkit oleh HIV AIDS. Setelah itu, ilmuwan tersebut mengubah DNA-nya supaya tidak terinfeksi virus tersebut yang mengakibatkan penyakit AIDS. Nah, proses mengedit genet itu dilakukan di laboratorium, di mana langkah yang pertama dilakukan adalah memisahkan dan mencuci sperma dari air manipria, di mana kuman-kuman HIV itu bersarang. Kemudian, sebuah sperma dimasukkan ke dalam telur untuk menciptakan embryo. Dan setelah embryo itu berumur 3-5 hari, sel-sel CCR5 itu pun dibuang. Nah, kalau emang terbukti betul, ini adalah suatu lompatan luar biasa dalam bidang sains dan etika loh guys. Karena penyakit AIDS itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Nah, itu tadi guys, 10 keberhasilan rekayasa genetika yang menjadi lompatan besar ilmu pengetahuan versi channel Daftar Populer. Nah, buat kalian yang mengetahui hasil rekayasa lainnya, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, segi dulu info kita kali ini. Oke, itu tadi ya. Jelaskan, cua ini videonya tidak terputus? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jadi itu salah satu gambaran bahwa ada beberapa memang progres untuk di bidang rekayasa genetika. Oke, yang berikut ini yang terakhir nih, terakhir nih, slide Taya terakhir. Oke, saya harus buka. Sampai jumpa. Oke, ini tidak bisa next nih. Oke. Oke, sabar dulu nih. Oke, ini slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ini yang slide yang terakhir. Kalau tadi itu beberapa cuplikan untuk produk-produk rekayasa genetik. Oke, yang berikut sedikit kita bahas tentang potensinya. Oke, ini cepat aja. Karena sudah... Sore? Oke, belum kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Saya kira apa yang belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang pertama, ini potensi pengembangan ke depan. Jadi, dari segi bio-entrepreneurship, masih banyak hal yang kita bisa kembangkan untuk produk-produk rekayasa terlebih. Jadi, di bidang biologi, maupun di bidang pertanian dan perikanan. Mungkin di bidang-bidang kedokteran dan lain sebagainya. Kita jadi pelengkap untuk proses rekayasa genetiknya. Nah, jadi penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya adalah menyediakan kebutuhan tangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Oke, jadi ini masih punya banyak peluang yang kita bisa kembangkan ke depan. Dari segi untuk penerapan rekayasa genetiknya. Terus, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbaharui. Oke, jadi dengan adanya teknologi rekayasa genetik, kita bisa menghasilkan salah satu jenis tanaman yang memang memiliki potensi untuk produksi biomasa ataupun biofoil. Seperti yang kita pernah bahas di bioenergi. Nah, jadi untuk dapat meningkatkan atau menggantikan produk-produk energi fosil. Terus, kemudian untuk di bidang kesehatan, kita dapat meningkatkan untuk produksi obat-obatan yang lebih efektif dengan mengurangi yang namanya efek samping dari produk obat tersebut. Serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pesticida kimia yang relatif lebih sedikit. Oke, dengan adanya teknologi-teknologi rekayasa teknologi ataupun rekayasa genetik, kita mampu mengembangkan beberapa alternatif bioenterprinsip di beberapa bidang. Nah, salah satu contohnya kalau kalian lihat gambar ini, ini salah satu konsep perubahan dari untuk rekayasa genetik. Nah, dari bidang-bidang biologi, kalau kalian lihat di bidang biologi seperti di bawah ini, ada mikrobiologi, biochemistri, terus ada biologi sel, terus ada molekuler genetik, terus ada bioproses engineering atau bioformatik. Ini adalah ilmu-ilmu biologi yang ke depan akan dibutuhkan untuk meningkatkan yang namanya proses-proses rekayasa genetik. Oke, dari cabang-cabang ilmu ini ke depan mungkin ada yang melanjut S2, bisa ambil mikrobiologi ataupun biologi sel dan lain sebagainya. Itu ke depan akan dipakai pada produksi transgenik untuk hewan, terus untuk lingkungan juga, untuk kosmetik, terus ada biologi untuk bioindikator, terus ada bidang kesehatan, terus untuk diagnostis untuk gen, terus untuk terapi gen juga di bidang farmasi dan di bidang transpilasi ataupun steam cell. Oke, jadi ini konsepnya untuk ke depan. Jadi itu punya banyak peluang ke depan kalau kalian mau mengembangkan di bidang rekayasa genetik. Oke, terus dari perkembangan ilmu biologi, kalau mungkin di saat sekarang kita belum nampak dengan istilah adalah bioteknologi engineering. Kedepan melalui ilmu-ilmu biologi kita akan menemukan yang namanya pengembangan-pengembangan bioteknologi. Nah, seperti sekarang nih, kalau kita lihat sekarang di era bioteknologi modern. Oke, dengan adanya perkembangan ilmu biologi, banyak pengembangan-pengembangan ilmu di bioteknologi. Terus untuk masa depan di era yang namanya era bioteknologi menggunakan digital. Oke, jadi kalau dulu perkembangannya cukup cepat, sekarang kita belajar tentang bioteknologi modern, ke depan kita akan belajar tentang bioteknologi yang berkaitan dengan ilmu teknologi ataupun ilmu komputer. Jadi, itu untuk progres ke depan. Nah, ini untuk perkembangannya. Yang terakhir, slide Q&A. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Ada? Menyangkut topik tentang rekayasa genetik atau bio-entrepreneurship di bidang rekayasa genetik? Oke, kalau kalian tanya tentang genetik mungkin itu karena saya bukan di bidang genetik, mungkin di bidang bio-entrepreneurship-nya, di bidang usaha. Oke, ada? Atau sudah jelas? Atau sudah ada yang lapar ini? Jelas saja, Pak. Kita mau sudah lapar ini. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Rambu Graciela paling cepat. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Mbak Ako, Rambu Graciela. Kalau tidak ada? Oke, kalau ada hal-hal teknis nanti boleh dah chat saya. Kalau mau diskusi tentang untuk bio-entrepreneurship boleh, kita bisa-bisa diskusi. Oke, kita next. Oke, untuk topik ke minggu depan. Ini dua minggu depan ya. Karena minggu depan itu ada kegiatan UTS. Kita sudah sampai di pertengahan. Yang topik selanjutnya, ini mesti saya nanti akan buat program dulu untuk kegiatan UTS-nya seperti apa. Nanti kita akan diskusi di akhir pertemuan ini. Oke, jadi untuk topik berikut kita akan belajar tentang potensi pengembangan usaha budidaya cendana. Oke, untuk informasi awal topik ini kita akan lakukan yang namanya survei. Ini khusus untuk cendana Sumba ya. Oke, jadi untuk cendana Sumba. Oke, jadi untuk pertemuan di topik tentang cendana. Ini saya informasikan. Di daerah Sumba saya sudah sempat charting ada beberapa tempat, lokasi yang kalian bisa kunjungi. Salah satunya ada di Kanatang, terus ada di belakang kita punya kampus itu. Di Kalu ada salah satu. Oke, yang saya tahu persisnya ada dua. Di Kanatang satu, terus ada di Kalu satu, terus ada di yang baru itu ada di Melolo. Oke, itu ada progres budidaya atau pebibitan cendana. Oke, mungkin kalian bisa survei ke sana. Di Mbak Takapi, 71 Pak. Oke, kalau ada yang tahu selain yang saya sebutkan tadi, boleh. Yang penting di tempat budidaya atau konservasi cendana. Bebas kalian mau. Yang mau konservasi rumahan juga boleh. Kalian bisa kunjungi nanti untuk topik yang ini. Oke, jadi itu informasinya ya untuk topik ke depan. Nanti untuk struktur laporannya saya akan kirimkan di Google Classroom. Supaya kalian punya dasar untuk gampang. Untuk kegiatan surveinya sudah ada strukturnya kayak gitu. Oke, mungkin satu-satunya dosen yang bisa kasih gambaran sedikit untuk progresnya. Mungkin kalau dosen lainnya nggak tahu ya. Oke, jadi supaya lebih gampang aja kayak gitu. Oke, bisa kayak begitu ya atau saya langsung kasih tag kalian jalan sendiri. Kan nggak bisa kayak gitu. Oke, jadi itu ya untuk topik cendana. Oke, harapan saya ini lebih ke arah survei langsung. Kalian bisa-bisa turun langsung di lapangan. Oke, sekali lagi minta maaf saya tidak bisa temani. Untuk sebenarnya saya mau kita sama-sama untuk lihat. Untuk praktik langsung di sana. Kayak gitu. Oke, jangan lupa saya ingatkan dokumentasi itu yang paling perli. Oke, selain laporannya bagus yang paling penting untuk saat ini adalah dokumentasi. Jangan sampai kalian selfie di pantai terus kalian buka laporan kan itu bahaya. Oke, itu terus yang berikut untuk PTS-nya. Kita sepakat sama-sama. Kalian mau take home ataupun langsung secara online. Oke, itu dua pilihan aja sih. Ada yang mau take home atau yang mau langsung online? Pakai CBT langsung? Pilih yang mana? Online langsung atau take home? Online langsung saja, Pak. Oke, ini ada yang online langsung, ada take home. Oke, saya harus polling. Oke, buat polling. Mana polling? Oke. Bercepat nih, supaya adil kan? Harus buat polling. Oke, sabar ya. Oke. Oke. Saya harus buat polling kepada kalian nih. Oke, kita polling ya. Silahkan diklik nanti yang pilih untuk take home atau CBT online. Oke, silahkan. Kelihatan kan di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Oke, kita polling ya. Supaya adil, oke. Supaya jangan ada yang didustai di antara kita. Mau yang CBT langsung atau yang take home. Oke, sudah ya. Kita... Oke, ini berapa orang mahasiswa? M42. Yang lain tidak polling ini. Berarti dia sudah tidak ada di kelas kita, berarti kalau dia tidak ikut polling. Ini ketahuan ini. Ada yang keluar, Pak. Karena mereka info, pulsa habis, paketan habis. Oke. Kalau yang tidak keluar, itu oke. Oke, ini saya lihat ada M42, tapi yang polling ini cuma berapa. Jadi, oke. Ketahuan dia, kalau dia tidak ikut, oke. Bolehlah, kalau di mata kuliah lain, kalian boleh keluar masuk, keluar masuk yang tidak ketahuan. Kalau yang mau adilkan begini, kan ketahuan jadinya. Oke, kita stop ya. Oke, jadi hasil pollingnya kelihatan kan di tempat kalian? Belum, Pak. Oke. Belum kelihatan, Pak. Belum. Belum kelihatan, Pak. Oke, saya share. Hasilnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi, untuk minggu depan, kita akan UTS. Oke, jadi kita akan UTS secara CBT online. Oke, nanti linknya saya akan kirim. Silakan kalian bisa kerjakan. Saya akan kasih waktu deadline. Mungkin konter waktunya saya akan lihat sesuai dari tingkat kesulitan soal. Oke, jadi nanti saya akan kirimkan linknya. Kalian bisa langsung online samsung. Oke. Jadi, ini adil kan ya? Ini sudah kita online nih. Ini ada beberapa persen nih. 38 orang. Berarti kurang lebih beberapa orang tidak ikut polling ini. Mungkin sudah tidur. Oke, kita lihat siapa yang tidak ikut polling nanti. Oke. Itu untuk minggu depan. Jadi, silakan persiapkan diri topik materi kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Jadi, untuk kegiatan UTS-nya, kita akan mulai dari topik pertama sampai hari ini. Oke. Untuk minggu ini, selain mata kuliah kita, ada lagi yang UTS? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ada, Pak. Berarti kita paling duluan ya? Iya, Pak. Oke. Tidak apa-apa. Kita UTS duluan. Sesuai program yang kita sudah jalankan. Jadi, supaya nilainya, nanti kalau misalnya kampus sudah bilang UTS, kita tetap lanjut untuk proses materi kita. Oke. Jadi, lebih cepat lebih bagus kan ya? Maunya bagaimana? Lebih cepat lebih bagus? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Ini kalian setuju, berarti kita harus cepat-cepat aspen untuk absen untuk selesain. Oke. Kita absen dulu. Oke. Yang berikut kita absen dulu ya. Oke. Ini portalnya terlalu lama ini. Oke. Sabar ya. Yang berikut kita absen. Supaya kita cepat selesain. Soalnya kalian mau cepat selesai ini. Jadi, kita absen cepat. Oke. Untuk mata kuliah. Bio-enterpreneurship. Oke. Tema. Tema-nya. Bio. Oke. selamat menikmati selamat menikmati belum selesai kuliah sudah main tiktok dia oke Paulina sudah Ernie hadir ini Ernie bilang tadi ini sakit pak ada kastori saya tadi oke sakit terus Umbu Efer hadir pak Efer terus Yosina Yosina mana Yosina ini hadir pak oi bagaimana lambat ini Mariska jaringan pak Mariska hadir pak oke Umbu Agus hadir pak oke NC hadir pak Alisia 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 Alpapa oke terus Damianus hadir pak oke Rambu Ina hadir pak oke Maria 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 hadir hadir pak mungkin jaring Maria hadir pak Oskaria Oskaria mana tadi ada pak tadi ada pak hadir pak hadir pak oke lambat mungkin masih buat kopi tadi ini pengaruh terlalu lama si Delphi si Delphi oke Citra oke Jefferson ada pak oke Gracela hadir pak oke Derlin 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 hadir tinggi ya Angri hadir pak oke Rifoni hadir pak oke Yosiana hadir pak oke Herlin C hadir pak oke Marlin C hadir pak oke Sintani hadir pak hadir pak Maria hadir pak Ani main giri main giri rambu ane Marlin hadir pak oke rambu ane yang hadir tadi atau Marlin Marlin pak oke terus Desti hadir pak oke Carolina hadir pak MCAT hadir pak oke Firdaus hadir pak oke Obed Obed Pak Marlin 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 Ramana hadir pak oke Lika Emu hadir pak oke Esiana hadir pak oke Nevesi hadir pak oke Mayang Sari tadi siang di info di saya pak aku di ada sakit oke Octavianus hadir pak oke Tania hadir pak oke Yorty hadir pak oke Mbusem hadir pak oke Mbusem hadir pak Miati hadir pak oke Anita hadir pak oke Yunita hadir pak oke Alfiona hadir pak oke Julianus hadir pak oke Jakob Rohi hadir pak oke Anggreni Anggreni ini kaya Anggreni ya oke ada yang saya belum panggil nama sudah semua ya oke mengadip ruang banyak panggil nama lewat oke ini sudah jam berapa waduh saya tengah tujuh oke ini sudah sedikit lewat ini mungkin ada yang sudah lapar lapar makanya ini tinggal dari 60 lebih ini tinggal 7 mahasiswa yang hadir luar biasa sekali oke yang terakhir masih ada lagi mau didiskusikan atau tidak ada saya pak maaf mau kasih ingat materi saja pak oh iya betul hari ini semalam ini saya kirim minta maaf saya lupa terus oke baik pak oke oke nanti saya saya konversi semua dulu saya kirim di 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 google classroom oke menyangkut minggu depan ujian ini harus kirim oke oke nanti saya akan kirim nanti rambu kasih ingat saya ya supaya saya ya pak baik pak biasanya saya lupa kayak gitu kadang umur saya juga saya lupa ini kalau sudah oke apalagi materi oke saya akan segera kirim nanti rambu bisa kasih ingat saya besok kalau saya tidak kirim besok ada kegiatan saya usaha malam ini saya usaha malam ini saya akan kirim oke kalau tidak ada lagi kita akan tutup saya minta satu orang berdoa buat kita saya pak oke rambu herlinceh silahkan rambu berdoa buat kita baik bapak dosen dan teman-teman sebelum kita berpisah dari zoom mari kita berdoa segala puji dan syukur kepada Tuhan karena itu besar kasih dan setiamu yang selalu menjaga kami dari awal perkulian hingga pada akhir ya Tuhan jadi Tuhan sekarang kami akan berpisah dari zoom marah yang memberkati kami apapun yang akan dikerjakan Tuhan ya Tuhan inilah doa dan sembahyang kami terima kasih Tuhan Yesus amin oke terima kasih untuk rambu herlinceh oke terima kasih buat hari ini buat teman-teman yang 33 orang sampai terakhir terima kasih silahkan live dari zoom meeting sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati terima kasih selamat malam oke